Ketemu orang solehnya Ya kan? Ketemu orang solehnya Dari Solo, jauh-jauh saya cari Udah lama gak ketemu Kangen Ini hasil keluar hultannya lagi mau saya sedot Keluar masuk hultannya mau lagi saya, saya sedot Ini orang soleh seperti ini harus saya doakan Amin insyaallah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Beliau itu setiap habis sholat doanya Rabbi ghefir li Wali walidayah Wali Muhammad bin Idris al-Syafi'i Ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orangtuaku Dan ampuni Muhammad bin Idris al-Syafi'i Gurunya didoakan Maka saatnya kita cari orang soleh Doakan orang soleh Karena hanya orang soleh yang bisa menemukan orang soleh Dan hanya orang soleh Yang bisa mendoakan orang soleh Nah kalau kita gak bisa mendoakan orang soleh Berarti kita orang salah Na'udzubillah bin Zalik Jazakumullah khairan Ini ustaz sudah menyempatkan waktu istirahatnya Mau nerima saya Terima kasih banyak Jazakumullah khairan Habib Novel Ketemu dengan Habib itu Yang saya ingat ada empat hal yang ingin saya catat Yang pertama Saya biasanya kalau ketemu Habib Saya harus Menjaga Banyak hal yang mau saya jaga Karena saya menempatkan Habib itu Dari nasabnya Dari ilmunya tinggi Tapi ketemu dengan Habib Novel Santai Alhamdulillah Dimana beliau bisa merendahkan Sisi yang genjat ke bawah Sehingga Al-Fakir Merasa Bukan ada merendahkan Habib Novel Nah, lebih lah Tapi beliau mampu turun Sehingga anak bisa merasa cair Yang kedua Ketemu dengan Habib Novel pada saat-saat gunting Dulu pulang dari Hongkong Dalam keadaan sulit Di Banda Aceh Itu itu Habib Novel Hari ini Lebih kurang juga Bagi memongkong Saat Tiba-tiba Allah mempertemukan Hari ini Bukan berarti maaf Menanya ke depan anak takut ketemu Habib Novel Tapi bertemu dengan Habib Novel Melapangkan dada yang sempit Memberikan pencerahan Di saat kita gelap Itu tak tahu mana arah Maka ketika datang Ada bintang putar Ketika hanyut Tak tahu apa yang mau dipegang Nampak rumput yang rapuh Sekalipun Maka ketemu dengan Habib Novel Masya Allah Yang ketiga Bahwa Ada hal yang Banyak hal yang ingin saya pelajari Dari Habib Novel Tapi yang jelas Saya masih keliling Teman-teman Sedangkan Habib Novel Dia duduk Di markas Orang yang datang belajar Kepada beliau Maka saya tonton video beliau Ngecor Dengan jamaah Mari Ayo Ini Semennya Watu-watanya Kerikilnya Jadi beliau Tidak hanya menyadarkan orang pentingnya beragama Jangan hanya sekitar penikmat pengajian Tapi juga diberikan orang fasilitas bagaimana Dia menyeluruhkan hartanya Di jalan Allah Tidak hanya mengajarkan orang Nanti kalau kita mati yang mengalir amal jariah Tadi bicara Tapi beliau mengajarkan Ini loh yang namanya amal jariah Ini loh atapnya Nanti akan menjadi Langgungan Dipada masyarakat Ini loh anak-anak akan menghafal Quran Jadi saya banyak belajar dari beliau Dan yang keempat Tentu saja Ketemu dengan Habib Novel adalah Bagaimana Memohon doa Doa saya buat kuas cuma satu Mudah-mudahan Semua doa ibunya itu Terwujud tanpa susah payah Doa kakek-kakeknya Nenek-neneknya Terwujud tanpa susah payah Karena ini adalah Anak yang mendapatkan doa orang tua Anak mendapatkan doa orang tua Dan bukti semua orang tua Di dunia ini tidak ada kebahagiaan Melebihi kalau kita bisa bahagiakan orang tua kita Dan beliau sudah bisa Maka Anda bisa atau tidak Kita bisa enggak ini bahagiakan orang tua kita Saya yakin di alam bar sah sana Leluhurnya orang tuanya bangga Ya dunia ini sebentar Setelah itu kita meninggal dan nyusuh mereka semua Maka yuk Kita doakan beliau Doakan muslimin-muslimah dimanapun berada Agar selalu mendapatkan rizunnya Allah Suhanahu wa ta'ala Dan biyuk Dan mudah-mudahan sehat Ya Allah yang membatinah Terhindar dari segala bentuk fitnah Dari segala bentuk musibah Ya diberi kebahagiaan dalam segala kondisi Kelapangan dalam segala situasi Ya diberi kemenangan dalam segala hal Yang menurut orang-orang Dia tidak akan menang Allah kasih kemenangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah